Intro Dalam upaya mengamankan pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 yang akan mendatang, Portres Asahan terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya yaitu kegiatan tablik akbar yang digelar secara tutip. Sementara itu, Kabak Ops Kompol Marludin mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Masjid Nurulwatan, Simpang 4 Kabupaten Asahan ini, juga sekaligus untuk meredam situasi politik agar masyarakat merasa aman dan nyaman, serta menangkal berita-berita hoaks dan isu sara. Kabak Ops juga menghimbau agar masyarakat dapat menerima bimbingan dan arahan dari Ustaz, sehingga jauh dari perpecahan. Inilah upaya-upaya preemptif yang dilakukan Portres Asahan menjelang pemilu. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pilek dan Pilpres 2009 ini, Portres Asahan, bekerjasama dengan para Najir Masjid sejajaran Portres Asahan, mengatakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu berupa tablik akbar, maksud dan tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif, yang baik, sehingga masyarakat dapat menerima bimbingan dan arahan dari Ustaz nanti mengenai-mengenai berita-berita, mungkin hoak dan lain-lain, sehingga terjauhi dari perpecahan yang terjadi di masyarakat. Inilah upaya-upaya preemptif yang kami laksanakan di Portres Asahan ini menjelang kegiatan pemilu tersebut. Sejauh ini, Pak, dari kepolisian, bagaimana kepolisian? Situasi di Portres Asahan sangat kondusif, tidak ada kejadian-kejadian menonjol, apalagi yang menyangkut dengan kegiatan kampanye yang sedang berlangsung ini, cukup bagus. Kita saling bahu-membahu dengan masyarakat, melasukkan pengamanan yang melibatkan daripada tiga pilar plus. Tiga pilar plus itu adalah Polri, beserta TNI, beserta daripada pemda dan masyarakat, ya terutama daripada ulama-ulama. Sudah ada pemetaan daerah-daerah mana saja yang cukup? Pengamanannya ditingkatkan atau yang lebih? Secara plotting mungkin personil ke depan untuk pemilihan umum ini, kita sudah mau plotting. Plottingnya tidak ada daerah yang sangat rawan, hanya kita daerah-daerah yang biasa, yang bisa dijangkau. Kemudian situasi juga yang selama ini mengacu kepada pemilihan gubernur, tidak ada satupun kejadian yang menonjol yang terjadi di Polresasahan. Mudah-mudahan kita doakan bersama ke depan pemilihan Pilpres di wilayah hukum Polresasahan ini dapat berjalan dengan aman dan baik. Oke, terima kasih Pak. Dari Sumatera Torat, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata. Kebetulan bersama. Selamat menikmati.